Intro Memasuki hari ke-23 kampanye Pilpres 2024, masing-masing calon presiden melanjutkan kampanyenya ke berbagai daerah. Capres teman urut satu Anies Baswedan bertemu dengan ribuan kader dan simpatisan di gelanggang olahraga Turida Mataram, Nusa Tenggara Barat pada selasa 19 Desember 2023. Dalam orasi politiknya Anies mengungkapkan gerakan perubahan hanya bisa terwujud jika bisa memegang kemenangan. Saya ingin sampaikan terima kasih dan semangat perubahan yang luar biasa dari NTB ini. Insya Allah di NTB, yorah perubahan dengan memperbaikan. Amin! Sementara itu meski tidak kampanye, Capresenur Utua yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada Rabu 20 Desember. Prabowo meresmikan 5 titik bantuan sumber air bersih yang berpusat di Desa Pemupukan Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan kebanggaannya pada semua pihak lantaran terus berupaya memecah kesulitan rakyat. Tolong dijaga, bantuan ini, prasaranannya jaga dirawat, dan air juga dijaga dirawat untuk bisa dimanfaatkan untuk waktu yang panjang. Sementara Capresenur Urutiga Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik rokok di Bantul, daerah Istri Mewa Yogyakarta. Kadirannya langsung disambut oleh para pekerja di pabrik tersebut. Selain membahas upaya peningkatan produksi tembakau di Indonesia, Ganjar juga menyinggung terkait persiapan debat Capresenur yang akan berlangsung pada 22 Desember 2023. Ada tim ekonomi kita yang sudah menyiapkan beberapa materi. Pak Mahfud orangnya humble, beliau orang yang sangat smart, memahami persoalan cukup mudah, bukan berarti nggak punya pengalaman, karena beliau orang yang belajarnya sangat cepat. Masa kampanye Pilpres 2024 akan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Selain kampanye juga akan diselingi dengan debat Capres-Cowapres. Pada tanggal 22 Desember, gitaran Capresnya akan beradu gagasan di panggung debat. Pada kesempatan itu, masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana calon wakil presiden 5 tahun ke depan saling beradu gagasan.